Nah sekarang kita masuk pada Qolabunul Mubarak Pernyataan Imam Ibnul Mubarak Beliau ini salah seorang ulama besar Dan termasuk guru dari Imam Bukhari Rahimahullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya Beliau berkata Awalul ilmi An-niyah Jadi awal ilmu itu adalah Niyan Jadi ilmu itu yang pertama adalah Niyan Sesuai dengan bab kita Bahwa hendaknya kita bangun niat yang benar Untuk mencari rito Allah Dan ilmu itu yang pertama adalah niat Bab awal pada saat mencari ilmu Itu adalah niat Mau dibawa kemana niat mencari ilmu itu Lillah Karena Allah Linnas Karena manusia Lilhasab Karena kedudukan status sosial Atau karena Yang lainnya Maka penting Yang pertama adalah Niatkan Karena Allah Bukan karena yang lain Kalau niat ini sudah benar Maka berikutnya pun akan Benar Baru kemudian bagian yang kedua Summal istima' Jadi yang pertama adalah Niat Jaga niat kita Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Karena semua amal itu dengan niat Maka Kalau kita niatkan lillah Belajar ilmu itu berpahala Yang kedua adalah Istima' 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 Itu mendengar Tapi bukan sekedar mendengar Di istima' Itu mendengar Tapi bukan sekedar mendengar Tapi memperhatikan Mendengar dengan Mendengarkan dengan cara yang benar Itu namanya mendengar Yang namanya istima' Jadi mendengar dengan Meresapinya Ini namanya istima' Atau Bahasa kita memperhatikan Maka dalam Al-Quran ada kata Ada firman Allah Wa idha quri Al-Quran Fastami'u lahu Jadi apabila dibacakan Al-Quran Fastami'u Istima' Bukan Perintahnya bukan Isma'u Dengarkan Tapi perintahnya adalah Fastami'u Tapi perhatikan Karena mendengar Tidak sama dengan Memperhatikan Bapak dan Saudara Ketika kita Nyetel murotal Lalu kemudian Pada saat laptopnya dibuka Nyetel murotal Sambil ngetik Itu mendengar Tetapi ketika kita Kemudian duduk Kita perhatikan Ayat demi ayat Lafat demi lafat Makna demi makna Nah ini Memperhatikan Kalau tidak paham maknanya Betul-betul kita dengarkan Setiap lafatnya Maka itu Memperhatikan Nah seringkali Al-Quran Itu bagi kita Pada saat kita Menyimak Itu bukan Memperhatikan Tapi hanya sekedar Mendengar Bapak Ibu Yang berbahagia Yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Beberapa kali Saya mendapatkan curhat Dari seorang Yang terkena gangguan jin Dia bilang Ustaz Tiap malam Saya sudah mendengar Quran Bahkan pagi Siang sore Saya sudah mendengar Quran Kenapa gangguan jin ini Tidak sembuh-sembuh Saya tanya Mendengarkannya gimana Ibu Ya sambil nyuci Sambil masak Sambil ulek-ulek Bapak Ibu Al-Quran ini Akan membawa faidah Kalau Di Istimak Tapi di Perhatikan Maka setelah Murotal Atau bacalah Al-Quran Atau dengarkanlah Bacaan Al-Quran Dengan cara Duduk Perhatikan Fokus Itu insyaallah Akan bermanfaat Jadi insyaallah Akan bermanfaat Bukan Dijadikan sebagai Apa istilahnya Sepintas selalu Jadi bukan sekedar Sepintas Lalu Malah kadang-kadang Disitu nyetel Al-Quran Al-Quran nya sedang Berbicara larangan ribah Orangnya sambil ribah Al-Quran nya pada saat Diputar Membicarakan tentang Masalah gedoliman Orangnya juga Melakukan Gedoliman Nah ini Pentingnya untuk istimak Nah sama Di dalam masalah ilmu Itu juga begitu Bukan sekedar mendengar Tetapi Memperhatikan Betapa sering Di rumah kita Atau di tempat-tempat Yang lain Diputer Ceramah-ceramah Ustadz Ceramahnya para ulama Tapi tidak ada yang nyantol Karena sekedar mendengar Karena sekedar mendengar Bukan istimak Bapak ibu Kalau ke Apa Misalnya ke mulia Di sana Ini salah satu Apa Supermarket di Bantul ya Yang alhamdulillah Setiap hari Diputer Ceramah-ceramah ya Atau tausiah-tausiah Kalau hanya sekedar mendengar Itu tidak nyantol Tapi kalau Kemudian kita perhatikan Dapat ilmu Belanja Kita perhatikan Tapi kalau memperhatikan Kadang-kadang Bapak dan saudara Ketika kita pulang Juga bawa oleh-oleh Apa? Ilmu Belanja Dapat oleh-oleh Bukan hanya sekedar Barang Tapi juga dapat Ilmu Tapi kalau hanya Sepintas selalu Pokoknya Saya dengar kok Saya dengar kok Saya dengar Kalau di sana Putera ceramah Ceramahnya apa? Yang penting saya dengar Itu artinya tidak Memperhatikan Maka yang pertama adalah Niat Yang kedua Memperhatikan Jadi penting ini Memperhatikan Baru kemudian Summal fahmu Jadi yang pertama adalah Niat Yang kedua adalah Memperhatikan Yang ketiga Memahami Jadi kita baru paham Kalau kita perhatikan Kalau kita tidak memperhatikan Berulang kali kita mendengar Kita tidak Tidak faham Maka dengan memperhatikan Insya Allah kita akan Sampai pada Kefahaman Karena ilmu itu butuh Untuk kita Fahami Apa yang dimaksud dari Ilmu tersebut Maka kalau kita Diajarkan berdoa Pada saat mau belajar Itu doanya adalah Ya Allah tambahkan Ya Allah tambahkan Kepadaku ilmu Dan anugerahkan Kepadaku Kefahaman Jadi minta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kefahaman Supaya Ilmu tersebut Kita fahami Dengan Pemahaman yang Benar Summa Kemudian Kalau tadi Summal fahmu Kemudian Summal Hefdu Ya ini Kemudian Hafalan Baru kemudian Dihafal Ada niat Kita memperhatikan Kita pahami Baru kemudian Dihafalkan Jadi ketika kita Menghafalkan Kita sudah faham Bukan menghafal Tidak Paham Jadi bukan menghafal Tidak Faham Lalu bagaimana Kalau menghafal dulu Baru paham Bapak dan saudara Yang berbahagia Yang di rumah Tidak Subhanahu wa ta'ala Itu juga boleh Tetapi ingat Yang utama adalah Pemahamannya Bukan Hafalnya Jadi Kalau kemudian Kita diminta Untuk menghafal Ini Itu Tapi kemudian Tidak Difahami Maka ilmunya Tidak masuk Maka ilmunya Tidak Tidak masuk Maka difahami Baru kemudian Dihafalkan Ini terkait dengan Ilmu Berikutnya Summal amal Kemudian ilmu tersebut Diamalkan Jadi tidak cukup Dipahami Kemudian dihafalkan Tetapi juga Diamalkan Jadi Abdullah ibn al-mubarak Memberikan penjelasan Kepada kita Tentang Ilmu Yang diawali Dari niat Tetapi juga Jangan sampai lupa Disana ada Amal Karena ilmu tersebut Tidak bisa Bertahan dengan Baik Tanpa Diamalkan Karena ilmu itu Bisa dijaga dengan Amal Salah satu cara Menjaga ilmu itu Dengan Mengamalkan Dan begitulah Salafus soleh dulu Di dalam menjaga ilmu itu Dengan Mengamalkan ilmu Maka dengan Diamalkan tersebut Kita menjadi Faham Orang yang sudah Belajar berwudu Lalu kemudian Wudu itu Diamalkan Untuk menyebutkan Urutan wudu Dia masih ingat Tetapi orang yang Dulu pada saat TK Saat SD Dia belajar wudu Lalu dia tidak pernah Sholat Pada saat dia Sudah dewasa Ditanya tentang wudu Masih ingat Urutannya apa Tidak Tidak Karena tidak Mengamalkan Maka Mengamalkan itu juga Salah satu cara Di dalam menjaga Ilmu Maka jaga ilmu Dengan cara Mengamalkan ilmu tersebut Summa An-Nashr Yakni Kemudian Menyebarkannya Atau Menyampaikan Kepada yang Lain Jadi ingat Salah satu Pernyataan dari Salah seorang Sohabat Kenamaan Bahwasannya Ketika Ilmu itu Dibagikan Disebarkan Dia bukan berkurang Tapi dia malah Bertambah Tapi dia malah Semakin kokoh Dia akan semakin Kuat Semakin kita sering Menyampaikan Maka ilmu itu Akan semakin Kuat Ilmu itu akan Semakin melekat Teman-teman yang Sering kultum Di bulan Ramadan Itu pertama kali kultum Masih biasa Yang kedua Sudah mulai terbiasa Yang ketiga Sudah di luar kepala Sudah dikuasai semua Begitu keempat Kelima Keenam Tidak perlu buka buku lagi Tidak perlu persiapan Kenapa Karena ilmunya Diajarkan Tidak disampaikan Kepada yang Yang lain Inilah Penjelasan Abdullah Ibn Al-Mubarok Terkait dengan ilmu Maka ini juga mendorong Kepada kita Pentingnya untuk Menata niat Kemudian Kalau kita Mendengarkan Ceramah Baik di Radio Di televisi Di Youtube MP3 Speker Quran Atau yang lainnya Itu diperhatikan Bukan sekedar Dijadikan Suara Sepintas Lalu Jadi bukan sekedar Dijadikan sebagai Suara Sepintas Lalu Kemudian Kemudian Dipahami Dihafalkan Diamalkan Kemudian Disebarkan Ini adalah Merupakan Peringatan Bagi kita Bahwa Pentingnya Untuk Melakukan Tahapan-tahapan ini Dijadikan Dijadikan Dijadikan